Jepang Bersar, rangkaian kegiatan Rakernas APJI tahun 2022 semakin meriah. Bahkan sebelum acara dimulai, ratusan hingga ribuan masyarakat sudah memadati pelataran PT Semol Palembang untuk mengikuti beragam kegiatan, mulai dari jalan santai hingga usaha pemencaran rekor muri. Makan tewan, 5.000 porsi. Rangkaian kegiatan Rakernas Asosiasi Jasa Boga Indonesia atau APJI tahun 2022 semakin meriah dalam pelaksanaannya di hari kedua pada minggu pagi 4 Desember 2022. Bahkan sebelum acara dimulai, ratusan hingga ribuan masyarakat sudah memadati pelataran PT Semol Palembang untuk mengikuti beragam kegiatan, mulai dari jalan santai hingga usaha pemencaran rekor muri. Makan tewan, 5.000 porsi. Untuk menambah kemeriahan, pihak APJI pun tak lupa membagikan berbagai door price kepada peserta, mulai dari logam mulia, sepeda, peralatan elektronik, dan lainnya, hingga menyediakan ruang bagi 144 pelaku UMKM untuk ikut menjajakan produknya. Ketua Umum DPP APJI Rahayu Setiawati mengatakan, Rakernas APJI di Palembang sendiri akan berlangsung selama 4 hari, yakni sampai tanggal 6 Desember 2022. Saya akan mengingat bahwa Palembang terpilih di luar rumah semata-selatan, kota Palembang semata-selatan. Ini apa yang melatar belakangnya sampai Palembang terpilih di luar rumah, bahkan ini yang pertama kali di luar Jakarta ini. Tidak, tidak pernah juga. Apa ini yang membuat Palembang terpilih di luar rumah ini? Jadi, karena PMP Palembang. Sekarang PMP Palembang, di mana-mana di Jakarta, kemudian di Zewi, yang mempromosikan PMP ini luar biasa. Rangkaian kegiatan ini sendiri dijadikan kesempatan untuk mengenalkan APJI kepada masyarakat Palembang. Selain itu, momen ini juga merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi APJI dengan berbagai pihak untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pasca pandemi COVID-19. Kegiatan ini sendiri berjalan meriah dan penuh antusias lantaran stok Taiwan untuk usaha pemecahan rekor muri pada hari pertama yang targetnya 1.500 porsi, dan pada hari kedua, 3.500 porsi, justru kekurangan. Bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh Indonesia karena mengangkat lagi kemarin yang kita pernah terendah di COVID-19 ya. Nah, sekarang kita mengangkat lagi bagaimana caranya ke depan memperbaiki perekonomian Indonesia supaya lebih stabil seperti semula. Itulah akhirnya kami mengadakan kegiatan ini dengan tujuan berkolaborasi dan bersinergi sesama hati se-Indonesia. Dalam dua hari ini yang digelar kegiatan rangkaian di PTC ini pengunjungnya sudah berapa banyak? Oh banyak, lebih kemarin aja kan kita kan rangkaian tewan ini kan dibagi dua. Kemarin 1.500 berarti paling tidak lebih dari 1.500 karena tewan kita juga kurang loh kemarin. Hari ini 3.500 tewan yang kami sediakan itu pun kurang. Artinya antusiasnya semua masyarakat, semua teraselatan kota paling bagusnya itu begitu semangat menyangkut kegiatan kami. Tenang hati, karena dengan adanya rangka Nadi Palembang ini kita mengenalkan abdi ini ada. Jadi supaya masyarakat mengenal asosiasi pengusaha jasa berusaha di Palembang. Dalam rangkaiannya kegiatan ini apa aja Bu? Oh banyak, banyak. Ada hari ini, dalam rangka hari ini juga Nadi Malam Kera Diner di Awang Ria. Ya, ya, ya. Nah hari ini sudah diantasi Lomba Lintis kemarin, gitu. Lantas hari ini Pemperdayaan Mekom Mekom Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Selatan Amirudin menyampaikan jika pihak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung kegiatan ini karena menjadi upaya pemberdayaan UMKM di kota Palembang. Merupakan rangkaian daripada rakyat Kemas ya, hari ini adalah pemecahan rekor muri akan tewan 5.000 posi tapi dibagi dua tahap kemarin 1.500, hari ini 3.000 Tentunya kami dari Pemperdayaan Sumatera Selatan yang support kegiatan seperti ini karena ini merupakan salah satu upaya pemberdayaan pemberdayaan UMKM khususnya di kota Palembang. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya nanti akan berkembang. ekonomi di Palembang ini terutama bagi pelaku usahanya pelaku usaha mikro, kecil, dan penengah sekali dia sebagai subjek dan objek untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan ekonomi Sandi Pratama, Pal TV